Ketua Umum PSSC, Eric Thohir mengungkapkan kekecohannya perihal insiden wasit Eko Agus Sugiharto dipukul saat memimpin jalannya pertandingan Aceh Fesulteng di Stadion Hadimur Talalampinong Banda Aceh, Sabtu 14 September 2024 malam. Eric Thohir menyebut, jika insiden tersebut memalukan pesepak bola Indonesia yang saat ini tengah memberi sorotan dunia buntut kejadian itu, ia akan melakukan investigasi menyeluruh serta akan memberikan sanksi berat atas apa yang terjadi. Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelan, pun halnya reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat. Ujarnya dalam pernyataan resminya pada Minggu 15 September 2024, investigasi akan dimulai dari kepemimpinan wasit. Untuk melihat lebih lanjut tentang dugaan pengaturan pertandingan, di sisi lain, Eric Thohir juga menekankan bahwa tindakan brutal dari pemain Sultan tidak bisa dibenarkan dan pasti akan berujung kepada hukuman berat. Ia menyatakan bahwa sanksi larangan seumur hidup bisa dijatuhkan kepada wasit atau pihak-pihak yang terbukti mengatur hasil pertandingan. Ia juga menegaskan bahwa aksi kekerasan dari pemain adalah tindakan kriminal yang tak bisa ditoleransi. Ini adalah tindakan kriminal yang punya konsekuensi hukum, skandal soal keputusan wasit jadi hal lain yang juga punya konsekuensi hukum jika memang ternyata terindikasi diatur oleh oknum tertentu, kata Eric Thohir. Menurutnya insiden ini sangat mencorong maruah sepak bola Indonesia yang sedang berupaya bangkit dan memperbaiki citranya demi menjaga maruah sepak bola nasional. Eric memastikan hukuman yang diberikan akan menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.